Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ketika kita menjadi murid Kristus, maka kita mendapat anugerah yang luar biasa bahwa kita dijaga, dirindungi Tuhan seperti biji matanya Tuhan. Waduh, ini kan hal yang sangat luar biasa karena salah satu bagian sensitif dalam hidup manusia yang paling dijaga paling diperhatikan oleh biji mata kita. Nah, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan ketika Alkitab berkata kita biji mata Tuhan maka benar apa yang Alkitab berkata satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sejin Tuhan bahkan Alkitab berkata tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan hidup kita. Itu sebabnya, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan hidup Kristen bukan tidak ada masalah hidup Kristen bukan tidak ada persoalan tapi hidup Kristen tidak ada stres kenapa tidak ada stres? Karena penjagaan Tuhan begitu luar biasa kita dijaga seperti biji matanya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan apa artinya kita dijaga seperti biji matanya Tuhan? Yang pertama ini bukti bahwa dia begitu mengasih kita Oh, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan dia adalah Tuhan yang mengasih kita dia bukan hanya mengasih kita dengan perkataan dia bukan hanya mengasih kita dengan konsep-konsep yang hebat tapi dia mengasih kita dengan bukti yang nyata dia jaga kita seperti biji matanya sendiri artinya kita dalam perlindungan yang sempurna kita dalam perlindungan yang luar biasa tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir karena selalu saya katakan orang-orang yang takut dan khawatir adalah orang-orang yang menghina Tuhan karena dia begitu mengasih kita dia tempatkan kita dalam posisi yang sangat luar biasa kita menjadi biji matanya Tuhan nah, karena kita biji matanya Tuhan dan dia mengasih kita sudah sepantasnya kita berkata Tuhan, hidupku hanya kuserahkan bagimu biar bukan kendaku yang jadi melainkan kendakmu yang terjadi berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan gak usah lagi khawatir untuk apapun karena kenyataan mau kita dijaga seperti biji matanya Tuhan itu sudah bukti yang jelas bahwa dia begitu mengasih kita haleluya yang kedua karena kita dijaga seperti biji mata Tuhan ini juga sebuah bukti bahwa dia adalah Tuhan yang serius dengan kita oh Allah kita bukanlah Allah yang main-main jangan pernah berpikir betul gak ya Tuhan akan tolong saya betul gak ya Tuhan akan bela saya my God is a serious God Allah saya lah Allah yang serius sekali dia panggil kita dia perlengkapi kita dia kuatkan kita dia jaga kita dia bela kita dan dia lakukan yang terbaik buat kita oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan menyadari bahwa Tuhan itu serius dengan kita ini bukan saatnya lagi kita main-main dengan Tuhan ini saatnya kita serius dengan Tuhan sekali kita iring Yesus kita akan tetap melayani dia selama-lamanya haleluya yang ketiga bahwa kita dijaga seperti biji mata Tuhan ini juga merupakan bukti bahwa dia siap melakukan apa saja buat kita bahkan dia tempatkan kita pada tempat yang begitu terhormat seperti biji matanya dan dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu dia bahkan sudah mati buat kita curahkan darah buat kita Paulus berkata kalau darahnya sudah ditumpahkan masakan tangannya tidak akan terkulur untuk menyelamatkan kita kadangkala persoalannya kita membatasi kuasa Tuhan kita mempertanyakan masa si Tuhan mau menyembuhkan saya masa si Tuhan mau memulihkan keluarga saya masa si Tuhan mau menerima doa saya masa si Tuhan mau mengampuni dosa saya saya harus tegaskan dan ingatkan sekali lagi Tuhan mau dan siap melakukan apa saja bagi kita asal saja kita dapat kembali berjalan dalam terang kasih anugerah yang sempurna haleluya saudara kuing kasih dalam Tuhan kita dijaga seperti biji mata Tuhan ini bukti bahwa dia mengasih kita ini bukti bahwa dia serius dengan kita ini bukti bahwa dia melakukan apa saja buat kita dan ini juga merupakan bukti bahwa dia menyediakan yang terbaik buat kita saudara kuing kasih dalam Tuhan berani saya katakan Tuhan tidak pernah hanya memberikan yang baik buat kita karena dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita oh saudara kuing kasih dalam Tuhan sebagai ambah alasannya mau ingatkan buat pendengar sekalian betul kita di tengah dunia yang penuh dengan lika liku ini kita penuh dengan tekanan dan ancaman di muka bumi tapi kita dipelihara kita dijaga seperti biji matanya Tuhan sudah saatnya kita harus belajar tenang berserah dan beriman kepada Tuhan dan segala janjinya bahwa hanya yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita haleluya selamat datang dalam program kita hari ini lihat Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita menurunkan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar haleluya kita sedang membahas tentang dijaga sebagai biji mata Tuhan wah luar biasa tidak ada yang lebih indah dalam hidup kekerisanan kita kecuali kita menyadari di tengah masalah apapun kita dijaga sebagai biji matanya Tuhan haleluya nah selalu ingin kasih dalam Tuhan dalam pembahasan tentang dijaga seperti biji matanya Tuhan kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 32 keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 demikian firman Tuhan keluaran 32 ayat 1 sampai 10 di bawah judul perikob nyanyian Musa ulangan 32 ayat 1 sampai 10 pasanglah telingamu hai langit aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan perkataanku menetes laksana embun laksana hujan renaik ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan sebab nama Tuhan akan kuserukan berilah hormat kepada Allah kita gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil Allah yang setia dengan tiada kecurangan adil dan benar dia berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat beli demikianlah kau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana bukankah ia bapamu yang mencipta engkau yang menjadikan dan menegakkan engkau ingatlah kepada zaman dahulu kala perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu tanyakanlah kepada ayahmu maka ia memberitahukannya kepadamu kepada para tua-tuamu maka mereka mengatakan kepadamu ketika sang mahat tinggi milik pusaka kepada bangsa-bangsa ketika ia memisah-misahkan anak-anak manusia maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yaakub ialah milik yang ditetapkan baginya didapatinya dia di suatu negeri di Padanggurun di tengah-tengah ketandusan dan auman Padangbelantara dikelilinginya dia dan diawasnya dijaganya sebagai biji matanya oh ayat 10 ini menarik pertanyaan saya didapatinya dia di suatu negeri di Padanggurun di tengah-tengah ketandusan dan auman Padangbelantara dikelilinginya dia dan diawasinya dijaganya sebagai biji matanya inilah gambaran kehidupan kita bahwa kita ada di satu negeri Padanggurun di tengah-tengah ketandusan di tengah ancaman Padangbelantara tapi kita dikelilingi, diawasi, dijaga sebagai biji mata Tuhan haleluya saudara kuing kasih dalam Tuhan pertanyaannya siapa yang dijaga Tuhan sebagai biji matanya yang pertama orang-orang yang sudah bertobat dan menjadi pelaku firman orang-orang yang sudah lahir baru artinya bukan hanya Kristen bukan hanya sekedar oh ya saya kan punya agama oh ya kan saya percaya Yesus apa artinya kita percaya Yesus tapi kalau kita tetap berjina apa artinya kita percaya Yesus tapi juga percaya kuasa-kuasa kegelapan apa artinya kita percaya Yesus tapi hidup kita sebetulnya bikin malu nama Yesus sebagai ambah Allah saya mau bilang yang dijaga sebagai biji matanya Allah adalah orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dan siap menjadi pelaku firman karena dengan bertobat dan siap menjadi pelaku firman maka roh kudus akan memampukan kita yang kedua siapa yang dijaga sebagai biji matanya Allah itu orang yang mau hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan saudara kuing kasih dalam Tuhan kadang-kadang persoalannya kita tahu tapi kita gak mau kita sih tahu gitu ya wah saya gak boleh selingkuh kita tahu wah saya gak boleh dendam wah saya tahu saya gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat kita tahu tapi kita gak mau tetapi siapa yang dijaga sebagai biji matanya Allah orang yang mau untuk hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan yang ketiga siapa yang dijaga sebagai biji matanya Allah adalah orang yang menolak kompromi terhadap dosa salah satu persoalan kita adalah kita sebut diri kita Kristen tapi kita kompromi dengan dosa padahal apa artinya Kristen dan artinya Kristen adalah menjadi pengikutnya Kristus apapun yang Yesus suka apapun yang Yesus mau apapun yang Yesus kendaki itu yang harus kita ikuti dan segala sesuatu yang Yesus gak suka harus berani kita tolak dan kita tinggalkan karena itu siapa yang dijaga sebagai biji matanya Allah yang pertama orang yang rindu bertobat dan siap menjadi pelaku firman yang kedua orang yang hidupnya mau benar dan bersih di hadapan Tuhan yang ketiga orang yang berani menolak kompromi terhadap dosa dan yang keempat orang yang selalu mau mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya karena kita berkata orang yang mencari keerajaan Allah setelah kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya sudah saatnya anak-anak Tuhan mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya maka kita juga sadar bahwa Tuhan akan mendahulukan kita lebih dari segalanya haleluya terhadapku yang kasih dalam Tuhan jika sedang dilahirkan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah sentiasa terdekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mudi setidaknya luar biasa haleluya secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat setiap seorang sakit setiap seorang berbeban-beran karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang berakhir nah sudah-sudah ini di dekatan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus seberdoa buat yang sakit seberdoa buat yang berbeban-beran seberdoa untuk setiap mereka selamat api masa-masa yang sukar karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuh karena lemah Tuhan kuat karena susah terlibur karena jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku secara khusus seberdoa buat mereka yang tertahan kanannya di dada di dalam nama Yesus anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir bahkan mereka yang tertahan kanannya di dada yang butuh mujizat Tuhan karena kami perlu menyadari bahwa kami dijaga sebagai biji matanya Allah Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus penjagaan Tuhan yang sempurna kasih karunia Tuhan yang dahsyat boleh terus menyertai di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amin sedangku ingkasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat kalau tidak pernah Allah yang menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dan menghadapi segala perkara kalau kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu mengerjakan terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati